Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2020 telah bergulir. Inilah hasil lengkapnya. Hari ini Kamis 13 Februari 2020. Di grup B, Sabah FA kalah 0-2 atas Persija Jakarta. Tandingan kedua pada hari ini, Arema FC menang 3-1 atas Persela Lemungan. Pada hari Jumat 14 Februari 2020, Persekidiri akan menghadapi Bayangkara FC. Pertandingan kedua pada Madura United akan menghadapi Persebaya Surabaya. Jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya Sabtu 15 Februari 2020. Persela akan menghadapi Sabah FA. Jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan kedua ada Rema FC akan menghadapi Persebaya Jakarta. Jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Inilah klasemen Kiala Gubernur Jawa Tim 2020 hingga saat ini. Di grup A, tingkat teratas ada Bayangkara FC dengan 4 poin. Di tingkat kedua ada Madura United dengan 4 poin. 3B, tingkat tertas ada AMA FC dengan 6 poin, tingkat kedua ada APSIA dengan 6 poin.